Intro Saat narko Mapolres Asahan menggelar giat pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di halaman Mapolres Asahan. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan seberat 575 gram, sedang untuk pil ekstasi sebanyak 2.193 butir. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti narkotika tersebut terlebih dahulu diuji oleh tim Lapfor Polda Sumatera Utara. Setelah dilakukan uji, Kapolres Asahan beserta unsur Forkopimda Asahan langsung melakukan pemusnahan. Untuk narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang sudah dipanaskan. Sedangkan barang bukti ekstasi dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender. Ini melaksanakan pemusnahan barang bukti. Ada pun barang bukti yang hari ini kita musnahkan untuk ekstasi 2.193 butir. Untuk sabu-sabu, ini periode Januari sama dengan hari ini, 14 Februari, dalam bentan waktu 1 bulan lebih. Ini 575,17 gram. Barusan kita laksanakan pemusnahan ke 2 jenis ketika. Dan harapan kami, semoga masyarakat Indonesia khususnya pemerintahan bisa terbebas dari penyalakunan narkotika. Tribrata TV, salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!